Terima kasih. Kritik, ini Menteri Perdagangan kok kerjanya malah banyakkan impor. Nasdem tidak cawi-cawi urusan kejaksaan ini. Serius? Saya serius untuk katakan ini. Kita terlalu sombong juga. Apa salahnya sebenarnya masa jabatan presiden lebih dari dua kali? Praktek kehidupan kita sekarang ini, kita ini negara kapitalis. Sejak kapan seorang Suryapaloh mengenal sosok Jokowi itu? Politik tanpa mahar yang dilakukan Partai Nasdem membuahkan hasil nyata. Di antara lima partai besar pemenang pemilu 2019, Partai Nasdem lah yang peningkatan suaranya cukup signifikan. Bila yang lain hanya di 1%, di bawah 1%, Nasdem mencapai 2,3%. Di luar kebijakan tersebut, saya ingin mengajak Anda, The Tickers, untuk berbincang langsung dengan Ketua Umum Nasdem, Bapak Suryapaloh. Pak Surya, apa kabar Pak Surya? Kabar baik, kabar baik. Selamat atas prestasi yang dicapai Partai Nasdem, Pak Surya. Terima kasih, Dajat. Mungkin boleh juga nih, dibagi, tadi saya katakan bahwa politik tanpa mahar yang dijalankan Pak Surya bersama Nasdem ini, buah karyanya yang sekarang dirasakan, bisa terlihat kita semua. Selain itu, apa yang dilakukan Pak Surya dengan Nasdem ini Pak Surya? Ya tentu kerja-kerja politik yang bersenambungan ya, bagaimanapun kita menyadarin, suatu usaha yang ingin mencapai hasil yang optimal, itu harus dilakukan dengan seluruh kemampuan dan kekuatan yang masih ada pada diri kita. Nasdem menyadarin sekali, dia Partai baru, baru menjelang 8 tahun. Tapi syukur Alhamdulillah lah ya, sudah mengikuti pemilu pada tahapan yang kedua kalinya. Dan Nasdem juga menyadarin, sebagai Partai baru, dia masih tidak mempunyai jam terbang yang cukup tinggi, dengan sejumlah pengalaman yang hebat, ya, asam garam pengalaman yang hebat, di mana dia tentu sudah banyak harusnya mengalami uji coba, trial and error dalam berbagai aspek dari perjalanan manajemen ke partian. Nah, karena menyadarin hal-hal itulah satu yang harus mampu menjadi satu komitmen bagi Nasdem, bekerja tidak biasa-biasa saja, bekerja harus secara luar biasa. Artinya di sana ada spending waktu, tenaga, pikiran, dengan seluruh energi yang masih dimiliki, untuk bisa mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Nasdem sebenarnya menargetkan target yang jauh lebih tinggi daripada apa yang dia capai, tapi memang, ya, kondisi belum memungkinkan untuk itu. Tapi dengan target apapun, dan prestasi apapun, hasil yang ada pada saat ini, ya, kita mengucapkan, ya, syukur Rahimdillah lah. Nah, Pak Surya, dengan politik tanpa mahar, itu juga diiringi, ada yang menyebut dengan politik curi start, dalam tanda petik, ya, ketika di sejumlah daerah, di Jawa Barat, Jawa Timur misalnya, ada figur yang mencorong lah ya, Ridwan Kamil, di Jawa Timur, ada Hopipah, partai lain masih menunggu Nasdem berani menyodok duluan, itu yang disebut politik curi startnya itu. Kebijakan Pak Surya yang sangat berani ini, boleh di, apa ya, disampaikan sekarang sudah menang, hitung-hitungannya seperti apa, Pak Surya, waktu itu? Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya melihat dan meng-observe, ya, kemampuan rekam jejak dari perjalanan seseorang yang menjadi, katakanlah, bahagian daripada tokoh masyarakat, kita mengamati secara sungguh-sungguh, ada potensi pada dirinya untuk, yang harusnya, mendapatkan kesempatan, ya, dalam posisi ini yang lebih strategis lagi, lebih baik lagi ke depan, dalam kepentingan memperkuat, ya kan, kemampuan sumber daya manusia bangsa kita ini, nah, jadi melihat hal-hal seperti inilah kenapa Nasdem tidak terlalu berpikir panjang, kita mempunyai satu hal yang pasti kita yakinin, semuanya dimulai oleh niat baik, itikat baik, upaya harus kita jalankan, nah kita berikan dukungan, ya, mudah-mudahan itu memberikan sebuah sumbaksi yang berarti, ya itulah yang kita lakukan selama ini. kan banyak yang berpendapat yang namanya politik tuh gak ada yang gratis lah ya, pasti ada take and give, kemudian juga oke lah politik tanpa mahar, tapi mungkin nanti setelah jadi dia akan dituntut ini itu, tapi sejauh ini sih kabar miring itu belum, belum menghinggapi Nasdem dan Pak Surya, kemudian yang menjadi pertanyaan sebetulnya, dari mana untuk membiayai semua itu Pak Surya? ya kalau sekarang ini memang dari kekuatan semangat dan spirit sharing ya, artinya bagi tugas diantara kita, para aktivis di partai, ada saya, ada beberapa teman-teman yang mempunyai goodwill yang sama, keinginan yang sama, ada kelebihan-kelebihan yang ada, barangkali ya langkah baiknya untuk bisa memperkuat output kinerja partai. Karena memang kita pahami, partai belum mampu untuk mendayagunakan seluruh kekuatan anggota yang berada di dalam partai, untuk sama-sama memberikan yuran keanggotaan bersama, itu salah satu pendapatan yang amat sangat dimuliakan, sah benar, tapi kita belum bisa terapkan hal yang seperti itu. Kemudian juga partai belum mendapatkan income yang tetap, katakanlah dari sumbangan-sumbangan donatur dari mana, dari luar ya, karena memang kita juga menyadari, kita tidak bisa memaksakan orang untuk, untuk bisa melihat seluruh upaya dan kinerja partai ini, patut untuk mendapatkan sumbangan, patut untuk mendapatkan dukungan. Akhirnya ini berpulang kepada apa yang ada pada kekuatan kita sendiri, istilahnya berdiri di atas kaki sendiri. Saya pikir tidak terlalu besar-besar amat, saya pikir juga dengan apa yang saya alamin sebagai seorang entrepreneur, saya sudah berjalan dalam dunia usaha kurang lebih, ya mungkin hampir 60 tahun lebih. Ini bukan seorang modal ya, ya barangkali ada kelebihan-kelebihan sedikit dalam usaha yang saya milikin, ya itu saya pikir tidak ada salah juga untuk didonasikan kepada partai ini, di bawah kepimpinan saya. Pak Suria, yang menarik itu kan dukungan terhadap Pak Jokowi ya, Pak Suria kayaknya pasang badan betul, sebetulnya awal. Orang masih penasaran sebetulnya? Sejak kapan seorang Suria Paloh mengenal sosok Jokowi itu? Sehingga dia berani mengorban segalanya untuk Jokowi? Sejujurnya perkenalan saya dengan Presiden Jokowi tidak terlalu lama ya. Barangkali lebih banyak saya mengenal teman-teman yang lain dan mengkurun waktu perjalanan pergaulan lebih dari hampir mendekati setengah abad. Pak Jokowi yang saya kenal barangkali tidak lebih dari 10 tahun. Tidak lebih itu. Dari jangka waktu yang pendek itu, apa yang bikin yang klok langsung, ah ini memang orang sangat layak untuk saya. Ada sesuatu yang terbersih di hati saya, ini orang memang dia tidak berpura-pura. Ada spontanitas, ada sesuatu yang saya lihat optimisme yang selalu terpancarkan dari tekat dan semangatnya. Dan saya mempunyai keyakinan, orang ini jujur ya. Itu membangkitkan satu, katakanlah emosi diri dan subjektivitas diri, bagus juga kalau orang seperti ini harus kita dukung dengan sepenuh hati. Saya berikan dukungan itu. Kemarin kan Pak Surya bersama segenap pengurus Nasdem bertemu Pak Jokowi ya. Boleh disampaikan apa yang dibicarakan? Satu jam lebih Pak Surya? Ya benar. Yang pertama tentu Pak Jokowi yang mengambil inisiatif pertemuan itu, Nasdem tidak meminta untuk ada di lakukan pertemuan itu. Kita diundang. Kita ketemu Pak Jokowi ya secara resmi menyatakan rasa terima kasih dan kebanggaannya kepada upaya-upaya kerja keras dari seluruh selagurde keluarga besar Partai Nasdem yang dianggap cukup militan di dalam bekerja pada pemilu serempak yang telah kita lalui bersama usulnya Pilpres yang akhirnya memberikan kemenangan pada Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Kita juga berterima kasih atas penghargaan yang diberikan Pak Jokowi pada Nasdem dan sebaliknya ya. Kita juga membicarakan banyak hal khususnya saya mengkonstatir bagaimana negeri ini memerlukan kesungguhan hati para pengambil kebijakan untuk menyadari pentingnya melakukan upaya-upaya strategis yaitu revitalisasi paham ideologi kebangsaan kita. Saya mengingatkan ini paham kebangsaan ini tidak bisa kita biarkan berdiri sendiri tanpa dia mampu kita tempatkan sebagai sesuatu yang menjadi bahagian daripada kontekstual cara berpikir kita dalam keseharian di kehidupan negeri ini. betapa pentingnya ideologi sebagai alat pemersatu betapa pentingnya ideologi juga bisa memperkuat kita sebagai satu bangsa bisa menjaga harkat martabat dan peradaban kehidupan kebangsaan. Nah itu yang kita bicarakan kemarin jadi seluruh kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi ke depan Nasdem mendorong agar bermuara pada penguatan revitalisasi ideologi kebangsaan. Ada yang lebih teknis nggak Pak? Selain soal ideologi misalnya Pak Jokowi sudah berterima kasih sudah menyampaikan pujiannya dari Nasdem sendiri sudah sampai ke titik pembicaraan soal kursi di kabinet segala macam dalam rangka revitalisasi itu Sejujurnya nggak ada, tidak ada tersinggung sama sekali dan saya merasa malu itu untuk bicarakan seperti itu pride saya terganggu ya Mungkin tidak lazim bagi pimpinan partai politik untuk merasa malu membicarakan kursi tapi sejujurnya saya katakan saya malu Padahal ada ketua umum yang lain belum apa-apa udah minta 10 menteri Nah itu barangkali hak masing-masing hak masing-masing yang saya juga menghargai pikiran-pikiran seperti itu Saya tidak menyalahkan pikiran-pikiran seperti itu Mungkin pikiran-pikiran Nasdem ini yang kurang lazim Sejujurnya barangkali kita katakan politik tanpa mahar Apakah itu lazim dalam kontekstual kondisi kekinian pada saat ini di negeri ini Saya katakan tidak lazim Sangat tidak realistis Tapi kita coba Yang tidak lazim apa yang salah Kan lebih baik sesuatu yang tidak lazim tapi memberikan sebuah values tersendiri bagi pemahaman baru masyarakat kita daripada mereka melakukan suatu upaya-upaya yang barangkali membuat kita mengurut dada Membuat kita harus berhenti menarik nafas sesaat Karena tidak memberikan arti apapun Bagi sesuatu yang berarti Untuk kehidupan keseharian kita Maupun masa depan bangsa kita Tapi kan tadi Pak Suria bilang Jokowi ini orang baik Orang jujur Tentu harus mendapatkan support Dari figur-figur di kabinet Yang juga punya integritas yang baik Kejujuran yang baik Saya pikir saya sepakat dengan itu Kalau saja Presiden Jokowi tidak mendapatkan Katakanlah dukungan sepenuhnya Seoptimal mungkin dari para pembantunya Yang duduk di dalam kabinet Apapun nama kabinet itu Sulit dia untuk membawa goal besar Ngingin dicapainya Dan itu kan prinsip-prinsip management by objective Ada delegation of authority Yang harusnya tetap harus dipungsikan Dan dijalankan Dalam dunia yang modernisasi yang begini hebat Saya pikir delegation of authority itu Harus berjalan Tidak semuanya harus dikerjakan Dari hulu ke hilir Oleh seorang figur pimpinan Saya pikir Jokowi memahamin itu Nah tentu dia mengharapkan Dia bisa mendapatkan Istilahnya the right man In the right place Jangan the wrong man In the right place Nah tapi itu barangkali Pak Jokowi lah memahamin itu ya Menarik prinsip management tersebut Pak Saya mau kaitkan dengan prinsip management tersebut Dikaitkan dengan Figur para menteri Dari Nasdem yang sudah duduk di Periode 2014-2019 Empat atau tiga ya Nasdem dapat jatuh ya Tiga Tiga ya Yang satu sudah diganti Satu jaksa agung Banyak dikritik loh Pak Surya Karena dibilang kerjanya bisnis As usual Tidak ada sekali terobosan Pak Enggar di perdagangan sekarang pun juga Mendapatkan kritik Ini menteri perdagangan kok kerjanya malah Banyakkan impor katanya gitu kan Kalau evaluasi dari Pak Surya sendiri Ya nasib mereka kurang baik Maksudnya Karena ada persepsi seperti itu Yang saya tahu Kemampuan kapabilitas yang ada Dalam penilaian objektivitas yang saya miliki Mereka di atas rata-rata Memang kalau kita melihat figur seorang jaksa agung Katakanlah dengan latar belakang Krops kejaksaan sendiri Karena dia berkarir di sana Kemudian mengakhirin masa jabatannya Ponsiun Kemudian masuk ke dalam partai Nasdem Kemudian dicalonkan Nasdem untuk memimpin Krops kejaksaan itu Minimal pengalaman yang ada sudah dia miliki Dia bukan orang yang terkejut Baru masuk dalam lingkungan itu Kedua memang kita menyadari Kita memerlukan figur jaksa agung yang model macam mana Kalau yang bikin sensasional setiap saat Kepingin dekat dengan pers setiap saat Mau berbicara dengan pikiran-pikiran sensasional Mencari-cari sesuatu Masalah yang kecil Harus didramatisasi Ya mungkin dia populer Tapi bagi Nasdem ini gak sesuai dengan gerakan perubahan Yang ingin dibawanya Saya berterima kasih memiliki Representasi Katakanlah yang diusulkan oleh partai ini Ya jaksa agung yang mungkin Cukup kalem Tenang Karena kita tahu KPK yang sudah gegap gemita Tambah lagi ke jaksa nagung gegap gemita Gak ada waktu untuk jeda sedikit pun kita Menarik nafas Karena semua kita berhadapan dengan satu kasus Ke kasus berikutnya Tanpa ada jeda sedikit Saya tahu Pembagian tugas ini Tentu bisa diperankan secara sedemikai rupa Jangan kita misalnya melihat Seperti pemikiran Orang menilai Dewan perwakilan rakyat kita Dianggap tidak bekerja Karena apa? Karena tidak banyak undang-undang yang dibuat Produk undang-undangnya Legislasinya Tidak banyak Saya pikir ini pikiran yang salah Bukan karena aspek pendekatan Kuantitatif Hasil daripada produk perundang-undangan Yang membuat Dewan itu Kita anggap sudah memiliki sebuah prestasi Banyak hal lainnya Nah sama halnya dengan hal ini Jadi artinya bagaimanapun juga Tentu presiden yang bisa mengevaluasi Para pembantunya Termaksud jaksa agung Tapi satu yang saya pastikan Nasdem tidak cawi-cawi Urusan kejaksaan agung itu Serius? Saya serius untuk katakan ini Bapak mau kasih poin berapa untuk Pak jaksa agung? Tidak terlalu hebat Tapi pasti di atas enam Itu pasti Akan dipertahankan Atau maksudnya Akan diajukan kembali? Itu pertanyaan Saya serahkan Jawabannya oleh presiden Presiden mau pertahankan? Silahkan Presiden tidak mau pertahankan? Tidak apa-apa bagi nasdem Apa yang jadi masalah? Kalau saya tetan untuk Pak Engger Sama juga Nasibnya kurang baik Apa yang salah dengan dirinya? Dikategorikan seakan-akan Kita Tidak mampu melakukan ekspor yang hebat Sedikit-sedikit impor Apa yang perlu kita ekspor hari ini? Apa yang kita mampu Kita ekspor? Masyarakat tidak tahu Tetapi Engger kurang Mampu memerankan Bagaimana Membangun Persepsi publik Ada barangkali Pembantu presiden Dia tidak kerja Tapi dia atur wartawan Dia atur Publisitas di sana Atur sini Supaya dia kelihatan hebat Nasibnya barangkali Lebih baik daripada Engger Nah jadi dalam Hal yang seperti ini Ini menjadi satu Satu catatan bagi kita Tetapi Sejujurnya saya mengenal Seorang Engger itu Lebih dari 40 tahun Sebagai tokoh Entrepreneurs Punya visi Punya wawasan Dan menurut saya Punya kemampuan seharusnya Pada bidang yang dia gelutin Komunikasinya juga Sebenarnya lumayan oke Ya kalau kita datang dengan Aspek pendekatan Kecurigaan Kemudian referensinya Pemberitaan Yang kebetulan Pada momentum Yang tidak tepat Ya Selesai Tapi kita coba Mengajar bangsa ini Juga harus bisa lebih Melihat Sesuatu itu Secara lebih objektif Komprehensif Ya kan Dan dalam skala yang lebih Luas Tidak sempit Itu yang saya ingin Katakan Bagi kita Bagi Nasdem Bahwasannya Pikiran-pikiran Yang mengkritik Dari manapun datangnya Saya pikir itu Satu hal Kenisitaan Yang harus diterima Ya kalau Para elit partai ini Tidak mampu Untuk mentertawakan Kebodohan dirinya sendiri Nah udah salah dia Dia terlalu egois Untuk menjadi seorang Elit Dia harus mampu Untuk mentertawakan Kebodohan dirinya Nah ini kita kasih tahu Mementeri-menteri kita Anda sudah mampu gak Mentertawakan Kebodohan diri anda Itu sembangsi Yang baik Untuk membangun Nation and character Bangsa ini Pak Suria Dalam Pertemuan selama Satu setengah jam kemarin Dengan Pak Jokowi Selain membicarakan Soal Ideologi Membicarakan soal Masa depan koalisi gak Kan muncul wacana Dari Pak Jokowi sendiri Kayaknya keinginan cukup kuat Supaya Anggota koalisi ini bertambah Tapi kalau saya kemarin Berbincang dengan Ketua Umum Kualkar Sebaiknya sudah lah Sudah cukup lah Biar ada Kontrol di luar Yang sepadan Saya juga Harus jujur menyatakan Kemarin gak ada ya Gak ada pembicaraan Jadi Presiden Jokowi Tidak membahas itu Tidak Menyinggung hal itu Sama sekali Bagaimana saya harus Singgung kan Tapi kalau Pak Suria sendiri Secara pribadi Berpendapat Saya pikir kerjasama Dengan para pihak Dimanapun Itu diperlukan Untuk membangun bangsa Tapi kalau pertanyaannya Katakanlah Yang sekarang Dikonotasikan Sebagai oposisi Kemudian masuk Menjadi bahagian Daripada Pemerintahan Pertanyaannya Apa mereka mau Mereka kan punya Harga diri Gerindra Misalnya Partai yang Cukup berarti Di mata saya Dan di mata masyarakat Dia punya pride Apalagi Prabowo Sebagai teman saya Saya yakin dia punya pride Urusan apa Saya mau ikut-ikut Emangnya saya serendah itu Saya gak yakin Jadi makanya Saya tidak tanggapin Itu secara Serius gitu ya Ya ini ada yang mencoba Bermain-main Seperti ini Bahwa saya nanti Akan ada datang Masuk tambahan Ke kabinet Saya gak merasa itu Karena Kalau saya di posisi mereka Pasti saya katakan No way Karena posisi menjadi Pertempatan posisi Yang sebagai oposisi Juga tidak kalah terhormat Ini sistem demokrasi Kalau kita mau Mempertahankan sistem demokrasi Ini harus ada Check and balance Itu yang pasti Sayang sekali Kita merusak Semuanya Sistem demokrasi Kalau semuanya Kita ikut sertakan Hingga check and balance Itu tidak terjadi Enggak ada artinya Menarik sekali Pendapatnya Karena Karena kalau dari ketua umum Partai lain Saya menangkap kesan Alasannya bukan soal Mereka punya harga diri Apalagi Pak Surya punya Apa Pengetahuan Atau cukup dekatlah Dengan Pak Prabowo Kalau yang lain kan alasannya Takut Takut jatah kursi kabinetnya Wah kita udah hitung-hitung Bakal dapat lima Berkurang dong Sejujurnya saya tidak melihat Dari aspek itu Jujur saya kata-kata Cuma saya katakan Seandainya saya di tempat mereka Tunggu dulu Apalagi dengan rivalitas Yang begini keras Dan kuat Kompetisi yang cukup Berarti Karena ini positioning Yang cukup strategis juga Kali ini Katakan saya Di bahagian oposisi Saya belum bisa Menghasilkan kemenangan Bagi para pendukung saya Tapi kan ada pemilu Kedepan Saya akan persiapkan lagi Untuk pemilu ke depan Itu hak yang Sebenarnya tidak Tidak perlu diragukan lagi Itu Sesuatu yang Pasti bisa dilakukan Demikian juga Parti Eksekutif pemerintahan ini Sebagai incumbent Mungkin ini Periode yang terakhir Kalau bagi Pak Jokowi Menghasilkan Term yang kedua kalinya Ini jalan terbuka Pada siapa saja Untuk menjadi Calon the new president Nanti ke depan Pada tahun 2024 Lampang Silahkan Parti-parti koalisi Pendukung ini Coba mematuk-matuk diri Ada calonnya sendiri Atau barangkali Jangan-jangan Kalau tidak ada calon Terpaksa minta calon oposisi Yang jadi capre Sebelum masuk ke Topik lain Saya ingin menegaskan Sedikit soal Jatah menteri ini Karena Di sebuah media Kemarin beredar Ini menyambut Merespon Pernyataan Pak Jokowi Bahwa akan merekrut Menteri-menteri Yang usianya Di bawah 30 tahun Kita tahu Pak Suria juga punya putra Yang masih muda Prospektif Pendidikan bagus Katanya sih Digadang-gadang juga nih Kalau diminta Mau diajukan juga Mas Perananda Benar gak Pak Suria Saya rasa Pertama penghormatan Kepada Upaya untuk adanya Transformasi Regenerasi itu baik Orang-orang muda Mendapatkan kesempatan baik Tapi kita juga harus Mempersiapkan diri Bagi para senior ini Jangan terlalu mengharap banyak Kepada orang-orang muda Pada saat Seketika Mereka juga Menurutkan proses Pematangan diri Pematangan yang harus Berjalan ke depan Jadi kalau ditanya Kepada putra saya Perananda Saya bilang Kalau saya masih bisa Diakuin segi papanya Saya bilang Belum waktunya dia Masih harus menimbul Dia harus Berjuang lagi Untuk bisa Acceptabilitas dia Bukan hanya diterima Oleh keluarganya Tapi oleh rakyat Dan masyarakat Nah dia berjuang Karena itu Clear ini ya Iya harusnya begitu Pak Suria Pak Jokowi Orang kedua Presiden kedua Yang akan memasuki term Masa bakti Kedua Kita punya pengalaman 2004-2009 2009-2014 Pak SBY Banyak yang berharap Di periode kedua Dia akan Menjadi presiden Yang full power Yang bekerja Dengan segenap Kemampuannya Saya punya harapan yang sama Pada Presiden Jokowi Ini masa Term keduanya Dia harus berjuang Keras Mampu meningkatkan Hasil akhir Daripada Kepimpinannya Dengan prestasi Yang hilang-hilang Sebuah legasi Kalau bisa Saratnya adalah Sederhana Dia harus konsisten Ucapan dan perbuatan Komitmennya Dan berani juga Untuk menerima Ya kan Kritik saran Dari manapun Dan ini dia Sudah punya modal besar Dengan seluruh Hujatan Penghinaan Yang dia terima Dia berdiri tegar Itu saya pikir Sudah ada modal besar Jadi untuk itu Yang penting lagi Dia ke depan Dia bukan lagi Dalam aspek Pendekatan yang populis Ya Perlu pencitraan Dia sebagai orang baik Sebagai orang yang Sering mengalah Nah dia harus kurangin Kalau Kalau bisa Agak kopah Dia buang pikiran Jauh-jauh Menjaga pencitraannya Lakukan apa yang Dianggap tepat Bangsa ini Memerlukan sebuah Upaya yang lebih Progresif Dalam mengejar Ketertinggalan kita Dari seluruh aspek Ya Sistem yang kita milikin Kenapa Kena akumulasi Dari permasalahan Permasalahan Yang kita hadapi Saat ini Itu adalah Satu rentetan Perjalanan yang cukup panjang Yang kita bisa terima Akhirnya Pada posisi Seperti ini Nah Jokowi Harus menyadarin Insya Allah Barangkali dia akan mampu Tapi Pak Surya Juga siap Dengan konsekuensi Konsekuensi Yang bakal diambil Pak Jokowi Andai misalnya Kabinet Menteri dari Nasdem Suatu hari Kena masalah Atau Bisnis Pak Surya Sendiri terganggu Gak akan Membalas Mengganggu Pemerintahan Pak Jokowi Harusnya demikian Maka tidak mudah Untuk menjadi Seorang elit Pemuka Tokoh Atau siapapun Yang dianggap Tokoh dan pemimpin Karena disana Harus ada konsekuensi Memberikan keteladana Itu syarat yang Tidak bisa ditawar-tawar Ketika keteladanan Itu sudah Tidak lagi kita milikin Sebaiknya kita Tidak dalam posisi Sebagai seorang Pemimpin Sebagai seorang Pemuka masyarakat Pinggir Itu resep yang paling baik Sebagai konstribusi kita Untuk memajukan negeri kita ini Ini kan Cara berpikir kita Sudah terjebak pada Serba pragmatis Transaksional Menimbulkan manusia Indonesia Yang serba selfish Egoistik sekali sekarang Ini orang-orang Indonesia Yang karakternya Maaf saya katakan Ini bukan karakternya Kita harapkan bersama Dari apa yang saya Pahamin ketika Masa Masa kecil Masa remaja Dengan melihat realita Interaksi sosial pada hari ini Tidak mudah Tapi Kita juga tidak boleh menyerah Harus ada tetap Api idealisme Ditentangkan realita yang ada Seperti ini Orang tidak percaya Kita ingin berbuat baik Berbuat dengan tekat Niat yang bagus Tidak mudah untuk percaya Orang bilang Saya tidak mau Untuk melakukan perbuatan Orang juga tidak percaya Tapi itulah tantangan bagi kita Terserah bagi kita sekarang Tapi yang paling tahu Siapa kita Saya pikirlah kita sendiri Pak Surya Saya mau evaluasi juga Dari Pak Surya Terkait pelaksanaan Pemilu serantak Yang banyak dikeluhkan Partai-partai Peserta pemilu Kemarin Kalau dari Nasdem Atau Pak Surya Pribadi Catatan apa yang Perlu dibenahi Sempurnakan Berikutnya Tidak boleh lagi Terulah Upayakan perubahan Menemen kembali Undang-undang pemilunya Yang serempak seperti ini Saya rasa tidak sanggup Sayang Seribu kali sayang Korban jiwa Perusahaan Medan kompetisi kita Yang tidak sehat Memang Kita terlalu Mau semuanya Dan akhirnya Kita tidak dapat Semuanya Inilah karakter Indonesia hari ini Kita suka Hal-hal yang Berpura-pura Lihat kelihatan Hebat dari luar Tapi kita Selalu menolak Realitas yang Real ada Di dalam diri kita Ini catatan Paling penting Saya pikir Kalau hal yang sama Dilakukan pada Pemilunya akan datang 2024 Bukan seribu orang Yang meninggal Mungkin 15 ribu kali Penting kita ketahuin Entah siapa Yang punya idea Seperti ini Tapi yang pasti Ini adalah Hasil produk Mahkamah Konstitusi Ini menjadi satu Interveksi bagi kita Dewan Perwakilan Rakyat Punya hak untuk Melakukan Amandemen Saya pikir teman-teman Dari seluruh Praksi partai Punya pikiran yang sama Dalam hal ini Sudah ada satu partai Yang bilang Ini paling bagus Dan paling cocok Mudah-mudahan Saya tidak salah Yang menarik Selain merevisi Undang-Undang Pemilu Juga ada Muncul wacana Untuk mengamandemen Kembali UUD 1945 Karena ada yang berpendapat Ini Pemilihan langsung Menyalahi Sila keempat Pancasila Konsep Perwakilan Profesor Salim Said Dalam sejumlah diskusi Selalu mengusulkan Sudahlah Biar Post politiknya Tidak terlalu besar Energi Bangsa ini Tidak terkuras Sudahlah Bikin satu periode Ajalah Untuk setiap pejabat Pejabatan Kenegaraan Biar Full konsentrasi Tidak mikir lagi Supaya bisa Bisa kepilih Di periode Kedua Misalnya Pasurnya Sependapat Seperti itu Atau punya pendapat lain Justusnya Bertolak belakang Dengan pikiran Seperti itu Bahkan sulit Sebenarnya Menyelesaikan Hanya dua term Seperti ini Tapi karena kita Sudah konsensusnya Mendemen Undang-Undang Dasarnya Undang-Undang Dasar 45 Kita mendemen Semula Spiritnya Itu hanya Membatasi Masa jabatan Presiden Yang sebelumnya Tidak ada Terbatas Sekarang itu Dua kali Berapa negara Yang memiliki Sistem seperti ini Membatasi Masa jabatan Presiden Dua kali Coba hitung Dari seratus Sekian negara Hampir 200 negara Ada di muka bumi Mungkin hanya beberapa Kita terlalu Sombong juga Apa salahnya Seperti ini Masa jabatan Presiden Lebih dari dua kali Kita takut Akan terjadi Hal ini Hal itulah Korupsilah Ini itu Inilah Yang saya katakan Harusnya kita Menintropeksi Jadi kalau ada Pikiran-pikiran Yang menyatakan Ingin kembali Kepada Undang-Undang Dasar 45 Yang semurninya Saya tidak menolak itu Tapi Mari kita pikirkan Bersama Jadi antara Idealisme Dengan realisme Yang ada Kita duduk Dengan tenang Tidak langsung A priori Menyatakan itu Salah Apa yang kita Lihat sekarang ini Sebenarnya Yang kita lihat Jelas lah Bertentangan Dengan ideologi Kebangsaan kita Yang Pancasila Praktek kehidupan Kita sekarang ini Kita ini Negara kapitalis Indonesia hari ini Cuma gak ada Yang mendeklarasikan Negara kapitalis Praktek hidupnya Kita ini kapitalis Hari ini Mau maju Menjadi apa Menjadi Wali kota Bupati Gubernur Termasuk presiden Siapa bilang Tidak memiliki Kos politik Biaya Dihitung-hitung Dari mana Itu semuanya Baik usaha Yang syah Maupun yang setengah Syah Itu realita Yang ada Tapi inilah yang harus Kita hadapi Sekarang ini Kita perjuangkan Makanya saya katakan Kodrat kita sebagai manusia Wajar kita mempunyai Kesalahan Kesilapan Kebodohan Bahkan dosa Tapi kewajiban Kita lah Memperbaiki itu Nawah itu Niat baik Ya kebalilah Dari sesuatu Yang kita anggap Tidak sepantasnya Sepatutnya Kita lakukan Kena melanggar etika Melanggar norma Norma Kembalilah Kepada jalan yang tepat Ya Ini jalan yang Sirotol Mustakin Tadi Ya itu tugas kita Semuanya Jadi bukan lagi Terperangkap pada Pemikiran-pemikiran Yang selalu Berpikir serba Pragmatis Tapi dibalik itu Kita hanya memikirkan Kepentingan kita Pribadi Negeri tidak akan Bisa hebat Indonesia bersyukur Seperti hari ini Sebenarnya amat rentan Persatuan nasional Kita pun rentan sekali Setiap saat Kalau salah-salah Kita bisa Tercerai berain Sementara kita Mau penuh dengan Kesombongan Perlu transparansi Perlu pemberantasan Korupsi Kita perlu semuanya itu Perlu orang yang Baik Budi pekerti Perlu ketelah dana Perlu etos kerja Disiplin nasional Perlu orang yang Berpikir secara Sistematik Mengerti Kemajuan Teknologi Semua kita mau Tapi apa yang kita Lihat pada hari ini Kebodohan Dan kemiskinan Itu adalah musuh Kita bersama Seharusnya Bukan diantara kita Yang berbeda pendapat Salah ngangkat telunjuk Salah hormat Salah duduk Menjadi masalah Di antara kita Inilah sepertinya Yang harus kita perbaiki Pak Surya punya Apa ya Kok bukan Bukan resep ya Kalau ini kan Bukan masakan Untuk Memperbaiki Kondisi bangsa Apalagi Sisa pemilu Yang terpecah Menjadi cebong Dan kampret Macam itu Misalnya Pak Surya Ya Pak Saya katakan Konsekuensi Sistem demokrasi Yang super liberal Seperti ini Kalau mau baik Harusnya Disertakan juga Dengan pikiran-pikiran Masyarakat kita Yang sudah Memiliki Tingkat Ya kan lah Adaptasi yang Cukup baik ya Latar belakang Pendidikan Keluarga Status ekonomi Sosial ekonominya Income per kapitanya Ini kita pakai Satu model Sistem demokrasi Kalau mobil namanya Prototype mobil Tahu gak Mobil Roll Royce Ini bukan mobil-mobil Sedan biasa Atau terakhir Ini sistem demokrasi Kalau prototype mobil Sama dengan mobil Roll Royce Tapi Mobil Roll Royce Yang kita pakai Bukan di jalan yang mulus Kita pakai di jalan desa Yang penuh lubang Gak ada artinya Mobil Roll Royce Rusak sebentar dia Belum lagi Yang menjadi supir Dia baru belajar Buka pintu Hantam pintu Buka Rusak Ini menjadi Harusnya menjadi perhatian Bagi kita Kita penuh dengan kesombongan Seakan-akan Kita sudah hebat sekali Memiliki model demokrasi Seperti ini Tapi eksesnya Kalau ini tidak disupervisi Secara baik Dengan membangun Kesadaran bersama Ada kebebasan Tapi juga ada kewajipan Yang menyertainya Nah disini Kesetaran dan kesimbangan ini Diperlukan Dan sebanyak-banyaknya Partisipasi masyarakat Menyertakan pikiran-pikiran Yang sama seperti ini Itu wajib dan mutlak Kita perlukan Kalau ini tidak hadir Apa yang kita akan capai Eksesnya Dari sistem demokrasi Seperti ini Apa itu eksesnya? Salah-salah Negara kesatuan ini Tarwan Itu perlu saya ingatkan Detikers Demikian Bincang-bincang saya Dengan Bapak Surya Paloh Kita tidak hanya Berbicara Atau berbincang Dengan seorang ketua umum Tapi dari apa yang Beliau paparkan Terasa sekali Jiwa kenegarawan Dari seorang Surya Paloh Kita jumpa kembali Dengan bintang tamu Dan isu yang lain Pak Surya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak